Sementara calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo juga merespon ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Ganjar mengatakan korupsi harus disikat habis dan kejadian ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan korupsi. Ya, kalau urusan hukumnya kita serahkan pada pendekat hukum, tapi ini alert buat kita semuanya bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan korupsi. Maka power and struktur up itu ada. Maka kami sampaikan tadi, ini harus disikat habis. Karena kalau kemudian kita penanganannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat pada apa namanya yang disampaikan pada 98 waktu reformasi dulu. Yang bersangkutan itu harus segera memproses Bapak Firly. Jadi biar prosesnya itu cepat dan bisa terungkap kasusnya gitu loh. Jadi ya, kalau misalnya sudah ditetapkan tersangka ya memang harusnya sudah mundur dari jabatan yang sekarang KPK, Ketua KPK gitu sih. Iya, harusnya. Harusnya mau mundur. Harusnya mau mundur, iya. Kalau sudah tersangka kan harusnya mundur. Terima kasih telah menonton!